Kitab Samuel yang pertama, pasal 10 Samuel meminyaki Saul Samuel mengambil sebuah kendi berisi minyak khusus dan menuangkannya ke atas kepala Saul. Samuel menciumnya sambil mengatakan, Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi pemimpin umatnya. Engkau akan memimpin mereka. Engkau membebaskan mereka dari musuh sekitarnya. Itulah tandanya engkau telah diurapi oleh dia untuk memerintah atas bangsanya. Setelah engkau meninggalkan aku hari ini, engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki dekat kubur Rahel di perbatasan Benyamin di Zilzah. Kedua orang itu mengatakan kepadamu, Keledai yang engkau cari telah ditemukan. Ayahmu tidak memikirkan ternak itu lagi. Namun, dia khawatir tentang keadaanmu. Ia bertanya, Apa yang harusku perbuat terhadap anakku? Samuel mengatakan, Berjalanlah sampai ke pohon ek yang besar di tabur. Engkau akan bertemu dengan tiga orang laki-laki yang sedang naik menghadap Allah di Betel. Seorang menggiring tiga anak kambing. Seorang lagi membawa tiga potong roti. Dan seorang lagi satu kantong kulit berisi angkur. Kemudian mereka menyapa engkau serta memberikan kepadamu dua potong roti yang engkau terima. Setelah itu, engkau pergi ke Gibea Allah. Di sana ada sebuah benteng Filistin. Dan jika engkau masuk kota, Engkau berjumpa dengan rombongan nabi yang turun dari tempat peribadatan. Mereka bernubuat. Mereka memainkan gambus, rebana, seruling, dan kecapi. Kemudian roh Tuhan yang sangat berkuasa menundukkan dirimu dan mengubah dirimu sehingga berbeda dengan manusia lainnya. Engkau juga akan bernubuat bersama mereka. Jika tanda-tanda itu terjadi pada dirimu, Perbuatlah apa yang menjadi pilihanmu. Karena Allah menyertai engkau. Pergilah ke Gilgal mendahului aku. Kemudian aku datang kepadamu ke sana mempersembahkan kurban bakaran serta kurban persekutuan. Namun, engkau harus menunggu tujuh hari lamanya sampai aku datang dan memberitahukan kepadamu yang harus engkau lakukan. Saul menjadi seperti nabi. Begitu Saul berpaling dari Samuel, Allah mengubah hidupnya. Semua hal itu terjadi pada hari itu. Saul dan hambanya tiba di Gibea Allah. Di tempat itulah mereka bertemu dengan rombongan nabi. Rah Allah turun atas diri Saul dengan penuh kuasa dan Saul bernubuat bersama nabi-nabi itu. Beberapa orang yang sebelumnya telah mengenalnya melihat dia bernubuat dengan para nabi itu. Mereka bertanya-tanya, Apa yang telah terjadi terhadap anak Kish itu? Apakah Saul salah seorang dari nabi-nabi? Seorang laki-laki yang tinggal di Gibea Allah mengatakan, Ya, tampaknya dia pemimpin mereka. Itulah sebabnya ada ungkapan terkenal bunyinya. Apakah Saul salah seorang dari nabi-nabi? Saul kembali. Sesudah Saul selesai bernubuat, Ia pergi ke tempat peribadatan. Paman Saul berkata kepadanya dan hambanya, Dimana kamu selama ini? Jawab Saul, Kami mencari keledai. Ketika kami tidak berhasil, Kami menemui Samuel. Paman Saul mengatakan, Ceritakanlah kepadaku yang telah dikatakan Samuel kepadamu. Jawab Saul, Samuel mengatakan kepada kami bahwa keledai itu telah ditemukan. Saul tidak menceritakan semua hal yang dikatakan Samuel. Ia tidak menceritakan kepada pamannya hal-hal tentang kerajaan. Samuel mengumumkan kepada seluruh bangsa Israel untuk berkumpul di hadapan Tuhan di Mispah. Samuel berkata kepada umat Israel, Tuhan Allah Israel mengatakan, Aku telah memimpin umat Israel keluar dari Mesir, Membebaskan kamu dari penguasaan Mesir dan kerajaan-kerajaan lainnya yang menindas kamu. Namun, kamu menolak Allahmu yang sudah menyelamatkan kamu dari segala bencana dan kesukaran. Kamu mengatakan, Tidak, kami menginginkan seorang raja yang memerintah atas kami. Sekarang marilah, berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan keluargamu. Samuel mengumpulkan semua keluarga Israel. Suku Benyaminlah yang terlebih dahulu dipilih. Samuel menyuruh setiap keluarga dari suku Benyamin tampil di depannya, lalu terpilihlah keluarga matri. Kemudian disuruhnya setiap warga-keluarga matri berjalan di depannya, dan dipilihlah Saul, anak Kish. Namun, ketika Saul dicari, dia tidak ada. Kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, Apakah Saul datang ke tempat ini? Tuhan menjawab, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Orang itu berlari ke tempat persembunyian Saul dan mengambilnya dari sana. Saul berdiri di antara orang itu. Tingginya sebahu melebihi mereka semua. Samuel berkata kepada semua orang itu, Lihatlah orang yang telah dipilih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara umat itu. Kemudian umat itu bersorak. Katanya, Hiduplah Raja. Samuel menjelaskan kepada bangsa itu syarat-syarat kerajaan. Dia menuliskan dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Ia mempersilahkan semua orang pulang. Saul juga kembali ke rumahnya di Gibeah. Allah telah menjama hati orang yang gagah perkasa dan mereka mengikut Saul. Namun, Beberapa orang pengacau mengatakan, Apakah mungkin orang itu bisa menyelamatkan kita? Mereka menghina Saul dan tidak memberikan hadiah kepadanya. Namun, Saul tidak mengatakan apa-apa.